Hai seorang pria di Pandeglang Banten viral karena menenteng golok di jalan raya dalam video yang tersebar di media sosial terdengar suara seorang wanita yang merekam aksi pria tersebut di dalam sebulah-sebulah dalam video yang tersebar di media sosial terdengar suara seorang wanita yang merekam aksi pria tersebut di dalam sebuah mobil wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban pun mengunggah video tersebut di akun media sosial Instagram miliknya menyikapi video viral tersebut polisi pun melakukan tindak lanjut Satreskrim Polres Pandeglang pun menangkap Deni Rismanto warga kecamatan Majesari Kabupaten Pandeglang peristiwa diketahui terjadi di jalan AMD Lintas Timur Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang Deni ditangkap di kediamannya pada Rabu 22 Maret 2023 malam dari penangkapan tersebut polisi juga mengamankan sebila golok yang digunakan oleh Deni. Informasi yang dihimpun kejadian itu bermula saat Deni hendak mengambil kelapa muda namun tiba-tiba ada pohon tumbang akibat diterjang angin puting beliung pada Senin 20 Maret 2023 di depan Polsek Pandeglang kota. Deni yang membawa golok kemudian membantu warga dan polisi untuk mengevakuasi pohon tersebut. Saat di tengah perjalanan menuju pulang ke rumahnya, pria inisial PT warga kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang diduga menyalip sepeda motor yang dikendarai Deni dari sebelah kiri. Lalu PT menabrak genangan air hingga membuat Deni tersiram yang membuat ia marah. Kasat reskrim Polres Pandeglang AKP Silton membenarkan hal tersebut. Deni dan PT sempat terlibat cekcok hingga akhirnya Deni mengeluarkan golok untuk mengancam PT. Menurut Silton, Deni yang membawa golok hanya mengancam PT dan tidak sampai membacoknya. Aksi Deni langsung viral di media sosial hingga membuatnya diamankan oleh polisi.